Saya mau ke Pak Yusuf sekarang. Pak Yusuf, kalau dari informasi yang Anda dapatkan, profil pelaku pembubaran ini sudah diketahui belum? Kan polisi juga tadi bilang akan mendalami soal aktor intelektualnya. Ya, kami sendiri kompolaskan sebagai pengawas kepolisian. Pada saat itu beredar video kemarin, adanya penggerudukan, terus ada unjuk rasa juga. Kami langsung berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk diberikan atensi dan dicek lapangan itu seperti apa kondisinya. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang itu diduga melakukan pelanggaran hukum, barangkali itu bisa dilakukan proses. Langsung direspon pada waktu itu oleh Polda Metro Jaya, ada juga komunikasi dengan pakapoldanya juga menyampaikan ke pihak Direkturat Reserse Kriminal Umum untuk dicek itu, video-video yang beredar itu yang bisa mendeteksi orang-orang. Kami sendiri juga menerima berbagai macam masukan dan saran dan pendapat dari elemen masyarakat sipil yang meminta kepolisian untuk menindak tegas sekelompok orang yang itu melakukan penggerudukan. Alhamdulillah kita tentu harus mengapresiasi kepolisian bahwa terduga itu sudah dilakukan penangkapan pada saat ini dan tersangkanya sudah disampaikan sehingga kami sebagai pengawas akan terus memonitor dan mengawasi proses ini karena memang ini juga telah kami mendapatkan pendapat, aspirasi, dan saran dari masyarakat agar itu diusut. Ini sindi sementara. Oke, tapi sebelum adanya pembubaran, polisi sudah mendeteksi sekelompok orang ini juga belum Pak? Dalam pantauan kami kemarin, yang disampaikan dari pihak kepolisian ada kegiatan unjurasa. Pihak kepolisian menyampaikan sementara sama sekali tidak mengetahui ada diskusi awal. Yang diketahui itu ada kegiatan unjurasa di Hotel Kemang. Barangkali ini, ini kan kami sendiri sebagai pengawas kepolisian sebenarnya pada saat ini juga fokus melakukan pengawasan penyelenggaraan pengamanan pilkada. DKI sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Tentu kami terus mendorong agar situasi keamanan di dalam penyelenggaraan pilkada, apalagi memasuki kampanye nantinya, situasinya tetap kondusif. Sehingga dari peristiwa ini juga kami memberikan masukan agar di tingkat Polsek, Babinkan, Tipmas, Polres, Intelkam itu dapat melakukan komunikasi dan koordinasi. Saya bisa potong sedikit nggak ya? Tempat-tempat untuk tempat acara. Pak Reflis, ya kan? Pak Yusuf ya, dari Kompolnas. Ya. Ya, kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu, Pak. Tetapi yang saya tahu dari panitianya, mereka sudah tanya Pak Gatot datang apa nggak, si ini datang apa nggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak ngerti, nggak tahu acara apa, bohong si Ali. Ngapain sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan. Apa hubungannya sama mereka? Maksud saya udahlah, ya kan? Kita ini jangan hanya panggung depannya, panggung belakangnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pelaku paling tidak sudah ditangkap. Walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana, ini kan bukan delik aduan, dan itu tertangkap tangan melakukan penganehayaan dan perusahaan. Padahal polisi di depan situ kan? Nah ini menurut saya, Kompolnas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu. Nah yang kedua adalah, ya kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan, kemudian hanya bertindak karena mereka nggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu, ini kan kelompok-kelompok yang, maaf kata, bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Dan forum itu kan nggak ada dengan, tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka. Apalagi kalau mereka mengatakan misalnya... Artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli? Saya tahu dengarnya ya, cinta tanah air kok bisa merusak, bisa mengintimidasi, bisa. Kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi, ya. Kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat, ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi, bagaimana itu? Oke.